Halo apa kabar nih Bosku ketemu lagi nih kita di channel YouTube saya kali ini kita akan ngebahas sel tip isolasi pipa TPC nah sel tip ini berfungsi untuk menahan kebocoran nih Bosku jadi kalau kita ingin memasang keran tuh jadi sebelum memasang keran derat yang ada di keran tuh atau ulirnya itu kita kasih sel tip ini dulu nih sebagai penahannya jadi air tekanan air di dari pipa bisa ketahan nih oleh sel tip ini jadi bisa mencegah kebocoran tuh Bosku nah selain dipasang di keran keran biasanya sel tip ini dipasang juga nih kayak di sok sok derat luar tuh jadi dipasang di pada sambungan-sambungan pipa tuh Bosku kayak di sok derat luar tuh pokoknya yang berderat pasti nih dikasih sel tip ini isolasi pipa TPC nah ini nih Bosku sel tip nah bosku biar kita semua nggak bingung ya saya kasih tahu nih cara menggunakan sel tip ini nah misalnya saya kasih contoh digunakan di keran ya Bosku di keran air nah sel tip yang telah kita beli nah kita buka tuh langsung nih kita lilitin ke derat yang ada di keran nah setelah selesai kita langsung deh masukin keran airnya ke sok derat dalam yang ada di pipa nah kayak gini nih misalnya contohnya Bosku nah setelah semua terpasang ya langsung nih di beratin nah setelah itu selesai deh langsung kita bisa menggunakan keran air ini sebagai saluran air bersih nah inilah bosku cara menggunakan sel tip nah Hai kayak gitu tuh Nah itu contoh yang pertama ya Bosku contoh yang kedua kita kasih contoh di sok derat luar nih Bosku jadi di sambungan pipa nih Nah kita masukin lagi tuh solotipnya di sok derat luar nih apabila kita ingin menyambungkan ke sok derat dalam tuh Nah kayak gini nih Bosku kita masukin tuh ke sok derat dalam Nah selesai deh Nah itulah Bosku contoh menggunakan solotip atau isolasi pipa PVC semoga video saya bermanfaat ya Bosku Oh iya jangan lupa nih subscribe ya Terima kasih